Terima kasih Seket sah, jadi anak-anak memakai pensil terperlu Nah, biar lebih jelas Habis akan langsung membuat Dasar lautnya menggunakan garis setengah lengkung Kemudian nanti anak-anak bisa tambah-tambahkan lagi Oke Nah, untuk gambar perahunya nanti anak-anak bisa Sesuaikan dengan Gambar kalian nanti, lihat Jadi misalkan membuat Sebuah perahu layar Jadi anak-anak bisa nanti kembangkan lagi Perahu layarnya Agar lebih menarik lagi Lihat gitu Nah, biar-biar badan perahunya sudah jadi Tambah-tambah Kreasi sendiri Nah, untuk membuat Layarnya Jadi anak-anak bisa memakai garis Lengkung di sini Masih ini Kita akan buat garis lengkungnya Di situ Kita akan buat garis lengkung lagi Nanti Anak-anak bisa Kembangkan lagi Modal layarnya Tidak harus Sesuai kayak mister Jadi bisa Anak-anak kembangkan lagi Oke, disitu Dan ada tiang Setengahnya Oke Jadi Pemisat paling atas Akan menyertasi bendera Agar lebih menarik lagi Ya Jelas ya Nah Untuk Air lautnya Kita pakai Garis lengkung seperti ini Lengkung-lengkung Kemudian tambah lagi Lengkungnya Agar kelihatan Airnya Bergelombang Nah, nanti Ada anak-anak di Model samping Ataukah Tambahkan embun Ataukah Model Langit lainnya Juga boleh Itu Nah, lihat seperti itu Model langitnya Jadi untuk Misalnya ada kelihatan Seperti pohon Bukit kecil Juga boleh Nah, mungkin kelihatan Sebuah pulau Ataukah Yang lainnya Juga tidak apa-apa Angkat disini Misalnya Tambahkan embunnya Oke ya Jelas ya Nah Jadi ada anak Bisa kembangkan lagi Ya, jadi buatnya Pelan-pelan saja Oke Selamat belajar Sampai jumpa Terima kasih Selamat menikmati